Petra Palmi, bahwa tim purator telah mengulai sikap dari debitur bahwa hingga saat ini para debitur belum menyerahkan laporan keuangan dari debitur, rekening dari para debitur, daftar pilihan atau perusahaan, daftar kreditur atau debitur perusahaan, kemudian daftar para karyawan dari para debitur. Selanjutnya, tim purator telah ada beberapa kali mengirim surat kepada PT Mitra Pemuda dalam pelit, namun surat tersebut kembali karena kantor yang di, yang dijadi alamat dari PT Mitra Pemuda tidak berada di situ, itu alasan dari kurir yang tercatat. Kemudian, surat dari TNOTAKLA yang mempertanyakan posisi dari aset Mitra Pemuda yang berada di lokasi proyek. Dan terhadap ini kami telah mempertanyakan kepada Mitra Pemuda, posisi dari aset tersebut apakah pernah milik dari PT Mitra Pemuda atau bukan, karena ini menyambut terhadap harta. Tapi sampai saat ini, PT Mitra Pemuda belum membalas. Terima kasih.